Memirsa kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi salah satu tempat favorit bagi warga untuk ngabuburit. Di tempat ini warga bisa berburu takjil sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa. Lalu apa saja makanan yang menjadi favorit di sana, sudah ada rekan kami Arneta Butar-Butar yang akan melaporkan langsung dari kawasan Pasar Santa. Arneta, bagaimana situasi jelang berbuka puasa, situasi ataupun antusias warga seperti apa dalam berburu takjil di sana? Fitri, selama bulan Ramadan memang berburu takjil seakan menjadi hal yang rutin dilakukan oleh masyarakat muslim untuk menjelang waktu berbuka. Seperti di posisi saya saat ini berada di Pasar Santa, setiap sudut jalanan di Pasar Santa itu dipadati oleh penjual takjil. Dimulai dari es-esan, seperti saat ini yang ada di hadapan layar Anda ada marki sablewa, lemon melon, jeruk sankish, es buah, mangga, milo cincau, dan melon selasih. Dan selain itu bukan cuma hanya minuman saja yang ada di daerah sini, makanan pun juga ada. Dari somai-somai, bisa lihat di sini ada somainya juga, dan makanan ringan khas bulan Ramadan yakni goreng-gorengan. Seakan jadi tidak pernah absen kalau di bulan Ramadan. Ada di sini ada pastel, ada juga goreng-gorengan seperti ini, dan mie-mian, hingga kue basah ala pasar tradisional. Dan juga harga yang dijual di sini Fitri dan Pemirsa itu masih terjangkau. Sehingga masyarakat bisa memborong semua jajanan di sini sambil menunggu waktu berbuka. Kalau tadi kita sudah bahas soal makanan-makanan nih, di sini juga itu ada, balik lagi di sini ada gorengan juga, ada kolang-kaling, dan mutiara. Dan juga ada minuman khas yang selalu hadir di bulan Ramadan seperti es buah di sini, di sebelah saya saat ini. Untuk kita tahu es buah ini ramai enggak sih, banyak yang beli enggak sih selama bulan Ramadan, kita langsung saja tanya ke pembelinya, penjualnya. Halo, selamat sore Ibu. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Mama Nikita. Ibu, kalau boleh tahu nih, di Ramadan sekarang cukup banyak enggak Ibu yang beli es buah Ibu? Iya, cukup banyak kayak biasanya. Sehari bisa jual berapa mangkuk Ibu? 150. 150 porsi? Kalau boleh tahu tuh harganya itu berapa? 10 ribu. 10 ribu. Isinya tuh ada apa aja yang boleh kita ingin? Ada belewa, melon, mutiara, ager-ager, rumput laut, kasih susu, kasih gula, kasih es. Segar banget ya Bu? Iya dong. Kalau pemirsa haus atau merasa tergoda untuk membeli, Anda bisa datangin langsung di pasar santai di sini. Dan karena sepanjang jalan di depan pasar santai ini, ramai sekali pedagang yang menjual makanan takjil khas Ramadan. Ini bisa dilihat segar sekali tampilannya es kayak gak sabar untuk segera mengkonsumsi, tapi kita harus tahan dulu karena belum waktunya untuk berbuka. Masih ada sekitar beberapa menit lagi untuk menjelang waktu berbuka. Nah kalau tadi kita sudah di es buah, di belakang sana itu tadi saya lihat ada asinan betawi. Nah asinan betawi ini juga lumayan ya untuk disantap sehabis berbuka karena rasanya cukup segar. Halo Bapak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Yahya. Ini asinan betawi ini setiap Ramadan kah dijual di sini atau gimana Pak? Ini baru tahun ini aja. Kalau boleh tahu harganya dari harga berapa nih Pak untuk asinan betawi ini Pak? 20.000 sebungkus sih. Kira-kira ramai gak Pak untuk yang beli asinan betawi ini Pak di sini? Alhamdulillah, alhamdulillah ada banyak. Kira-kira sehari bisa jual berapa asinan Pak? Ya sekitar 20.000 atau 25.000 bungkus sih. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 3 sampai maghrib. Nah tadi ada minuman, kita coba kegeser ke tempat yang lain di sana itu ada es buah kampiun Fitri dan pemirsa. Es buah kampiun maksud saya es kampiun khas Sumatra. Nah untuk itu kita tanya langsung aja yuk ke penjualnya. Ibu mau nanya dong. Ibu di sini ada bubur kampiun gak? Ada. Berapa itu bu harganya kalau boleh tahu? 10.000. Rame gak bu yang beli Pasra Paddan sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai. Yang pertama ada gang kolak itu. Oh kolak juga di sini juga ada. Tahun 94. Dari tahun 94 udah jualan di sini. Kalau boleh tahu isinya apa aja sih buah bubur kampiun? Kacang hijau, ketan hitam, sum-sum, kolak, bunyi salak. Kalau es kolaknya sendiri ada apa aja bu? Kolaknya kolak pisang, ubi, nangka, kulang kaling, pisang, singkong. Abisnya jam berapa ibu besok? Maghrib. Maghrib langsung habis lunas ya. Waduh, selamat berjualan ibu. Ya tadi di bubur kampiun itu ada. Ibu boleh dijelaskan ulang di bubur kampiun ada apa? Kacang hijau, ketan hitam, kolak, bunyi salak, sum-sum, lupis. Terima kasih ibu. Nah di sini. Di sini memang karena ramai banyak yang berdagangan. Masyarakat turut ramai untuk menyambangi para pedang yang menjajal tokonya harga yang disambang. Harga yang dijualkan pun lumayan murah. Dari Rp5.000 hingga Rp10.000 saja Anda sudah bisa membawa takjil pulang untuk berbuka. Ya Fitri. Baik, terima kasih Arneta Buta-Buta rata selaporan Anda.